Intro Di, tadi pelajaran agama dari Pak Tino membuat aku malu Apa yang membuatmu malu, Bandi? Waktu Pak Tino mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa harus bertobat Aku jadi malu sendiri, Di Aku kan nakal banget, aku ingin bertobat, Di Baguslah, Bandi, kalau kamu punya keinginan untuk bertobat dan nggak nakal lagi Bagaimana ya, Di, caranya bertobat itu? Seperti yang Pak Tino ajarkan tadi Kalau kita menyesal, Tuhan pasti mengampuni kita, Bandi Tuhan mengasihi semua orang dan nggak memandang kesalahannya di masa lalu Aku menyesal kok, Di, selanjutnya bagaimana? Berdoa lah, minta pimpinan Tuhan agar kamu tidak lagi melakukan hal yang tidak baik Oke, Di, kamu ingatkan aku kalau aku nakal lagi ya Adik-adik mari kita membaca kitab Hosea 14 ayat 5 sampai 9 Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela Sebab murkaku telah surut daripada mereka Aku akan seperti embun bagi Israel Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar Ranting-rantingnya akan merambak Semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon Mereka akan kebali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon Efraim apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau Daripada ku engkau mendapat buah Tuhan memberi janji pemulihan bagi Israel jika mereka bertobat Meski Tuhan pernah bernubuat Murkanya akan menimpa Israel tetapi ia tetap mengasihi mereka Ia memberi pengampunan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka asalkan mereka tidak melupakannya lagi Janji pemulihan memberi pengharapan dan jaminan bahwa Tuhan mengasihi mereka Janji Tuhan dapat dipercaya dan sungguh dapat diandalkan Kasih Tuhan merangkul kembali umat yang menyesal dan bertobat Adik-adik Tuhan mengasihi semua orang tanpa memandang kesalahannya di masa lalu Datanglah kepada Tuhan dalam penyesalan karena ia akan mengampuni dan memulihkan Mari berdoa Bapak di surga puji syukur untuk kasihmu yang memulihkan aku Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!